Mas Kiyo! Hmm? Itu...sendalanya kotor. Oh iya iya. Udah tinggal pel lagi apa susahnya? Yuhu! Siapunus. Yuhu! Enge-chan. Enge-chan. Kiyo-yan. Kiyo-yan. T visitors. Kiyo-yan. Mas Gio! Hmm? Itu! Sendalnya kotor! Oh iya iya! Udah tinggal ngepel lagi apa susahnya? Kalo soal ngepel gampang mas Tapi masa mas Gio pake sendal yang kotor? Tunggu sebentar ya mas Saya ambil sendal yang baru Tunggu ya Mas, si aja lu senyum Hih! Ini ya mas Pake sendal yang bersih Nanti yang kotor saya cuci Yeh, ngasuh baik lu Udah ngepel Tunggu kotor tuh kotor ya Aduh! Mas Gio gak apa-apa Gak usah senyum lu, gak usah Gari yang lucu, senyum lu, bahagia Aduh I need ya I need ya Mas Gio gak apa-apa Apaan sih? Maaf ya mas Gio salah saya Tadi saya naruh sapu sembarangan Lu mau binggu celaka ya? Oh enggak mas Tapi mas Gio gak apa-apa kan? Gak luka kan? Lu nyang, ga usah lebay Biye yukarane ngadepin mas Gio Bapak Lu ngomong saya belum masak kok Bapak udah makan Makan apa ini? Gule ikan Enak banget Coba ini Gule ikan tuh ada santannya Bapak itu kan gak boleh makan yang ada santannya Karena santan itu memicu klesterol Siapa yang masak pak? Kok kamu bisa masak gule ikan Yan? Kamu dapet ikannya dari mana? Yang di dapur mbak Tuh, ikan itu mau tak bakar Kok kamu malah trunyuan bikin gule ikan Yan Di sini itu ART resmi official sah Hehnya itu aku loh Yan Semua yang terjadi di rumah ini Harus atas pengetahuanku Kok kamu malah berani memutuskan sendiri Tanpa bilang aku terlebih dahulu Nyuan sewu loh Yan Kok sekarang kamu malah begini sama aku Nyak-nyakan Bapak gule ikannya masuk ke dalam Maaf mbak Jangan maaf-maaf begitu Sekarang bapak mau makan apa? Saya udah kenyang ngeliat kamu marah-marah Lah yuk kebetulan kalau udah kenyang Nasinya biar saya bawa ke sekalian Permisi pak Heheh Ayah Menik Menik Aduh Menik Liharku keram Menik Aduh-aduh Kaku Yato Yato Kolesterolnya bapak naik Pak bilang juga apa pak Nggak boleh makan gula ikan Karena gula ikan itu ada santannya Santan itu makanan pemicu kolesterol Bapak itu punya kolesterol Kalau bapak makan makanan yang memicu kolesterol Kolesterol bapak jadi naik Menik itu sayang loh pak Menik itu sayang banget sama bapak Tapi apa balasan bapak sama menik Nggak ada omongan menik nggak pernah didengerin sama bapak Pak tak kasih tau tetangga kanan kiri naik jabatan Bapak doang yang naik kolesterol Sekarang menik harus apa Menik harus tanggung jawab tau sama bapak Sekarang obat kolesterolnya bapak disimpan dimana Diapoti Ya kau kan yang nginpen kok tanya aku macam marah sih kau Yato 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 Menik lagi tau Menik lagi tau yang harus mikir dimana obat kolesterol itu disimpan Pak Menik bilang juga apa Dengerin menik pak dengerin menik Susah banget sih suruh dengerin menik Ya ampun pak pak Kalau kayak gini yang susah siapa? Menik pak Yang tanggung jawab siapa? Menik pak Bapak seluruh dengerin aja Mayel banget Yaudah sekarang aku masuk dulu Tak ambilin buku Yesen Eh tak ambilin obat kolesterol Misi pak Aduh Ih Makan batar Diomel-omelin pula Kambuh lagi Ih Jok Kenapa sih gak pernah ngangkat telepon gue? Paling banget Akhirnya dateng juga Kamu tuh kenapa sih di telepon gak diangkat-angkat? Dilepon ya? Iya liat di banyak banget mas kolonya Yah I'm sorry Apa aku tinggal di rumah? Hmm Tentu saja gak diangkat Yaudah yuk Let's Bentar Aku ngambil tas dulu Oke sabar Eh bentar bentar Kenapa? Aku pinjam hape kami bentar deh Untuk orang rumah Oh ya Bentar ya Oke Ini waktunya gue kerjain si gendis Tapi Nomor hapenya gendis berapa ya? Wah Ternyata masuk kampus di Jakarta mahal banget ya Padahal aku pengen banget kuliah disini Yah Moga aja Aku bertahan kerja disini Supaya aku bisa ngumpulin uang buat kuliah Tapi Mas Kiyo Halo Pak Supri Ini Tung benelpon Iya Ini kamu disuruh ke Kamarnya Mas Kiyo Nanti Kalo handphonenya bunyi Kamu disuruh ngangkat aja dis Hah? Emang boleh pak? Ya perintahnya kayak gitu dis Udah kamu angkat aja Nanti kalo kamu udah ngangkat teleponnya Jangan sampe ketahuan siapa-siapa ya Tapi pak Siapa yang telepon pri? Eh Istri saya pak Kangen katanya pak Nggak ada aja Bilangin bentar lagi juga sampe gitu Pak yang ngomong-ngomong Istri kamu itu Korhatian juga ya sama kamu Kayaknya sayang banget gitu Oh iya dong pak Emang ibu nggak ngelpon pak? Menurut kamu Pake nanya lagi Beneran cara menurut kamu? Ya pak Ya pak Ya pak Tengah Tengah